yo guys selamat siang disini gua menunjukkin footage gua ngalahin trial of ascension lantai 200 yang hard ya ini susah banget asli kenapa susah karena gua sendiri powernya belum cukup bonus sampai sini ini gua belum dapat bonus karena disana kan 399 gua cuma 366 ya ribu nah disini gua bakal jelasin step by step gua gua udah nyari di YouTube cara-caranya dan gua rasa ini paling bagus ya untuk buat untuk gua dan untuk kalian yang power levelnya enggak segede itu kalau Sultan-sultan dan power levelnya menggila sih Enggak ditanyalah tinggal auto dong tidur juga beres teman oke eh di sini yang perlu dibutuhin adalah kalian masuk dengan status disini disebutnya slightly hard ya jangan sampai hard penalti ya kalau arti artikan nah berarti Demek yang diterima lebih kede 25% dan nama kita berkurang 25% kalau saya lihat masih oke lah kalau bonus ya sudahlah tinggal auto aja itu ya nih gua jelasin buat tulis aja step-by-step ya pertama itu masuk-masuk eh apa ya saya pihak eh light-slide gini ya bukan bisa lebih susah SLI GHT oke oke susah itu artinya kalian itu masukin aja monster sama run kalian yang terbaik dan weapon yang terbesar sampai itu slightly hard mau masukinnya kecil juga itu enggak masalah yang penting slightly hard itu jangan sampai penalti ya itu kedua ini gua play aja videonya ini gua masukin gua ganti weapon pakai fire karena paling gede ya nah 369 tapi kan tetap lagi hard jadi nggak usah mikir ya sudahlah gua tetap ke dark oke gua pause kedua eh klip tak ini sisi dari klip ya gua nggak tahu kalau orang biasa kina kayak gimana ini dari klip ya Nah untuk monsternya ini gua yang harus wajib itu disini Chloe plus channel channel ini dua ya kalau nggak tahu wajib nanti gua jelasin oke ini lupinus nggak akan gua pakai nggak akan gua pakai dia powernya gede hanya untuk nge-boost power gua dapat saya lihat ini ya nanti di dalam bakal gua ganti Oke start nah disini keempat mode F2 jangan cancel auto dulu cancel auto 5 mode F2 mode F2 aduh lagi batuk guys sorry sorry mode F2 terus nah ini gua ganti ganti monster ganti DPS monster ke channel kurang panjang deh nah gini aja oke atau gue giniin banyak banget pakai border oke gua ganti ke Shannon ke terus 7 eh soling shannon oke Oke nah 8 8 skill 3 Xenon cast dua kali oke oke baru maju go 10 nah disini kalian castingnya semua skill kalian ya bebas poinnya adalah tunggu siapa namanya Chloe cash skill tiga kenapa karena skill tiga itu kan invincible ya itu ngelindungi kita dari ini damage ya ini dungeon asli sakit banget kalau enggak ada invisible mati enggak lama juga mati Hai mungkin klip masih bisa bertahan karena punya Endur tapi monster-master lain itu goler nah ini datengnya gua nunggu sampai nah ini kan beres nih si dia pakai si Chloe pakai skill tiga ya di sini poin 11 soling Chloe oke ingat aja kalian harus paham durasi skill tiga kalau itu berapa detik begitu nah infusnya hilang casting lagi hilang ini harusnya gua casting ya gua casting berarti infus dua kali dua kali tersekalnya bebas sih eh kes skill tiga keluar dua kali tersekalnya bunuhin dulu eh cek ceknya anak-anak ini belum-bunuhin dulu udah habis lagi cuman mana gua belum lima oh ya udah sekali juga nggak masalah berarti kes ini satu sampai dua kali bebas sih kalau gua tadi sekali langsung kill 13 begitu anak-anaknya mati habisin anak-anaknya eh habisin anaknya oke udah habisin ya nah disini tugas kalian udah gampang nih tugas kalian hanya spam heal jangan mati spam skill spam skill spam heal jangan mati terus positioning ya sini eh spam spam skill klip spam spam heal posisioning posisi posisi enam tujuh belas putra kenapa putra gua sendiri sering mati disini ini 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 metode nggak selalu 100% berhasil ya coba cobalah beberapa kali intinya kalian bakal ngejar waktu dan eh waktu doang sih kalau mati jarang buat oke ya nah ini gua sponsor ya Oh ya kenapa gua pakai dark karena dah kan ada Endor ya ada ada orang lain yang pakai wind karena wind punya lifestyle atau segala macem tapi gua pakai dah kan ada Endor meskipun light juga ada invisible tapi gua pikir light lebih enak di gua ya terserah sih kalian mau pakai apa pakai aja senjata terbesar kalian yang penting ada Endor life skill atau invis gitu aja oke udah nah ini ini maksud gue positioning kalian lihat nggak si Bapomet ini bakal nge-shotgun nge-shotgun kita jadi knockback kitanya bakal mundur ke belakang nah makanya posisi gua nih di kanan dan posisi monster tuh di kiri supaya kalau gua kena shotgun monster gua nggak kena gitu paham kan itu udah buang waktu jadi kita sebisa mungkin segalanya ngehemat waktu bisa ngekill dia nah soal kenapa kita bisa bertahan pertama kita punya defense up dari Shannon kedua kita punya shield dari Bastet ketiga kita ada heal dari Chloe udah intinya demgnya terbesar dari Cliff ya tinggal berjuang aja disini tuh gua ada ada increase gua ada Endor oke tuh ini shotgun ya intinya mau positioning mau nggak terserah sih tapi kalau gua bilang lebih baik positioning kenapa ya supaya yang emak waktu juga monsternya masih dalam posisi enak untuk modenya kalian bisa mode F1 atau F2 bebas kalau F3 jangan ya karena nanti kena shotgun nah itu kan yang kerasetin gua sendiri kan tuh yang lain nggak begitu kena kan nah disini gua jatuh bangun sekarat empat-empatan apalah bahasanya intinya nggak mati ya karena ada apa namanya ada heal ada shield sama mendefeng up dari sana ada regen regen attack up oke nih waktu gua di kiri atas tuh 1 menit 17 sampai dia masih lima bar Oh ya jangan lupa ya skill 1 dark ini bisa loncat ya Jadi kalau 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 kalian jauh jauh daripada lari atau guling-guling skill 1 aja dia loncat ke depan udah sih tinggal gini doang skill 1 kayaknya gampang ya cuman ini gua sendiri gua bilang ini metode nggak 1% berhasil jadi coba lagi coba lagi coba lagi aja selama kalian nggak dapet penalti harusnya bisa untuk buildnya nanti gua juga tunjukin terakhir tenon Chloe sama lastet gua nggak gede-gede amat kok inget gua free-to-play ya bukan sultan kalau sultan nggak usah pakai metode segala macam auto beres tidur aja lah hehehe Oke tulis gua sekarat spam heal ini gua cuma pencet di keyboard 123 sama key ya udah itu doang tiap kali key ada gua spam iya tuh key ada gua spam jangan lihat HP kalian sisa berapa jangan menunda-nunda kalau katanya hehehe kalau inget gas kalau ada gas jangan ditunda ada heal gas kulit terus karat tuh heal heal udah gua spam doang nah berhasil lihat sisa waktu gua berapa sih ini berapa detik 6 detik 5 detik malah hehehe udah gua bilang ini nggak gampang ini percobaan keberapa kalinya gua cuma ini bukan yang pertama ya bukan yang pertama kali berhasil gua udah pernah berhasil udah beres victory trial of ascension lantai 200 art hehehe oke di sini gua bakal liatin buildnya ya oh ya hari ini kan reset tower eh trial ya jadi ini ini trial ini tower ini kan di reset jadi ini hari terakhir dan dua jam lagi di layar gua nih berarti nanti jam 3 sore udah reset ya ya kalau kalian bisa sampai sini gas ini karena lumayan dapat legendary scroll guys oke ini build gua ya ini Chloe nya skillnya skillnya nggak ada yang melet bukan ada yang mentok malah yang mentok skill 1 yang gak penting hehehe hehehe healnya cuman level 4 Invisi level 3 oke awakennya cuman awaken 5 cuman A5 gua nggak gede-gede amat yang penting udah gua bilang tadi masuknya CPnya gede-gedein sedikit setinggi mungkin kenapa buat yang belum tahu gua kasih tahu lagi ada trik di game ini kalau kalian masuk dungeon masuk dungeon dengan CP gede dan dapat bonus begitu kalian di dalam itu bonusnya kebawah guys meskipun kalian ganti monster dan CPnya berkurang paham ga ulang ya masuk dungeon dengan CP gede sampai dapat bonus begitu di dalam dungeon ganti monster bonusnya tetap kebawah 25% gitu oke gua nggak tahu ini baga atau gimana tapi ya lumayan lagi pakai ini cuman A5 jadi kalau kalian anggap enggak belum maksimalin Chloe ya pakai aja run juga gua seadanya HPnya cuman 43.000 satu bastet gua juga belum full skill 2 skill 3 nya belum full run juga seadanya gua nggak fokus run ya karena kalau nggak salah baca update nanti update berikutnya run jadi lebih gampang atau gimana gua kurang paham nanti aja fokus dulu gua saat ini masih ngejar 400.000 dulu sekarang power got 370-an ini senon kalau senon udah jelas skillnya full ya karena ini bintang tiga gampang duplikat juga banyak run seadanya jadi jangan khawatir guys buat kalian yang free to play powernya gede gede amat kalian masih bisa manjat trail of ascension lantai 200 oke udah gitu doang nah biasa terakhir gua recap ya pertama usahakan monster kalian run kalian dan senjata karakter kalian bisa nyampe tim power yang statusnya slightly hard jangan sampai penalti kedua kalau kalian pakai kliff sesuai video ini gua pakai kliff gua nggak tahu orbi atau kina kayak gimana gua pilih dark kalian bisa pilih light atau win bebas tapi gua pilih dark dan tim yang wajib Chloe Shannon Bastet untuk heal invish defense up dan attack up dan shield oke oh ini ini status apa namanya status kliff gua karakter gua nggak gede-gede amat lihat gini doang terus begitu kalian masuk cancel auto jangan sampai itu kebebasan mode f2 kenapa mode f2 karena gua pengen fokus ngabisin monster monster yang di depan anak-anaknya itu ya Oh ini skill akun skill gua belum gede guys cuman segini cuman segini terus ganti DPS aja jangan deh videonya gua ini aja deh sampai mana tadi oh iya cancel auto oke ganti monster DPS diganti sama shannon oke poin nomor 7 sholing shannon nomor 8 skill 3 shannon cash 2 kali ini tuh artinya kalian dapet defense up sama take up 4 biji ya level 4-4-4 gua nggak tahu lah level 4-4 ya terus maju karena udah f2 ini bakal nyerang satu monster ya oke habisin dulu anak-anaknya nah disini nah ini kalau di video lain gua lihat disini langsung ganti Chloe langsung di sholing Chloe nya tapi dengan begitu kalian harus nunggu lima mana untuk nge-regen nah disini gua improvisasi di sedikit jadi biarkan dia pakai dulu nggak pakai pakai skill 3 dulu jadi mana gua nggak kebuang guys gitu lebih efisien kalau menurut gua ya nah udah investasi gini baru di sholing disini gua bisa 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 langsung investasi lagi tanpa jeda gitu takutnya kalau kelamaan kan ya kalian keburu mati gitu kan awal-awal udah nge-cash dua kali skill 3 shannon ya gitu terus infis lagi sekali disini bebas ya mau sekali dua kali bebas mau tiga kali juga terserah gimana kebutuhan aja abisin anak-anaknya udah mati nah udah disini udah gua mencet 123 nge-spam skill dan nge-spam healnya si Chloe terus positioning biarkan arahnya berlawanan sama monster kalian ya biar nggak kena serpkan monsternya kalau yang itu AOE till 60 derajat biarin aja nah kayak gitu oke udah semoga berjuang dari sini paling yang susah waktu guys karena damage disini bisa dibilang damage nya dari cliff doang ya itu tiga biji support nah Bastet ada skill attack sih itu satu biji tapi tetep aja ini fokus damage nya dari cliff makanya gua bilang pakai senyata yang paling kuat entah itu wind entah itu light atau dark oke ini kita hitung ya waktu gua ya dari awal gua nyerang ke bapome berapa sih waktunya oke maju hit pertama nih waktu gua disini sisa waktu gua adalah 2 menit 20 detik guys harusnya kalian yang powernya lebih gede dari gua harusnya bisa oke udah gitu doang oke moga-moga berguna ya guys inget kalau mau yang ada adfren silahkan ada adfren juga di ingin silahkan kalau ada yang butuh info mau di comment mau copy and go in game silahkan bebas gua open kok hehehe selama gua tau pasti gua sharing karena ilmu harus dibagi guys jangan dipenuhi sendiri hehehe 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 moga-moga dengan ini player indonesia lebih rame ya gua sendiri lagi butuh guild nih guild indonesia yang rame belum ada nih banyak orang yang main tapi guildnya sepi-sepi guys kalau kalian ada guild indonesia rame you fight gua atau gimana bebas hehehe oke gitu aja dulu ya inget hari ini reset trial jadi kalian ulang lagi dari normal lantai 1 kalau sampai level 200 hard silahkan dicoba metode ini yang bikin metode ini bukan gua ada orang lain di youtube cuman bahasa inggris dan gua improvigasi sedikit dengan souling chloe tadi udah gitu aja oke bukan-bukan berguna sekali lagi sorry-sorry kalau ada salah info atau salah kata sudah gua pamit dulu assalamualaikum bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati